ya Halo semuanya balik lagi di channel gua kali ini kamu buat tutorial cara ekstrak cara kompres juga menggunakan RAR jadi ini cara buat kompres dan ekstrak file zip pakai RAR mungkin banyak kalian yang udah tahu juga banyak mungkin sebagian juga belum tahu nah jadi disini gua mau buat tutorial untuk ekstrak dan kompres tapi sebelum lanjut jangan lupa buat like dan subscribe channel gua biar juga lebih semangat untuk kembangin video dan buat tutorial lainnya Oke thank you guys Nah sekarang kita langsung ke tutorialnya pertama adalah lu harus download RAR dulu ada di Playstore lu cari RAR nah kode download terus lopen nah habis itu misalnya lu mau kompres lu mau apa berkecil maksud gua apa ya Iya biar mudah lah di kompresi biar mudah file-nya jadi enggak usah banyak file gini ini banyaknya ada 1234 Nah kalau di kompres tuh ini cuma jadi satu file namanya file file zip Nah gimana caranya ini pertama lu pilih dulu file mana yang pengen lu kompres kalau mana yang pengen lu jadiin satu di sini gua punya empat file empat kalau gua nah ini mau gua jadiin satu mau gua kita kompres nah itu pilih ini tuh pilih ini udah udah pilih nih misalnya ini udah pilih keempat-empatnya lalu pilih yang ini nih add files to archive lu pilih nah disini ada pilihannya RAR zip atau RAR 4.x nah saran gua lu pilih aja abis itu disini lu bisa namain misalnya disini tadi file-nya tuh nah nama ini apa ya tes archive 1 nah disini lu bisa kasih password juga tapi kalau lu nggak lupa tapi menurut gua enggak usah lah pakai password lalu klik Oke nah ini file-nya file yang tadi kita kompres ya kan lu kalau mau lihat bisa klik aja nah ini file-nya nah jadi ini yang 4 foto ini tuh 4 file ini udah udah jadi satu udah jadi satu file jadi ini terus gimana kalau lu mau buka lagi lu mau keluarin lagi caranya gampang banget lu tinggal klik atas arsifnya terus lu beli nih ekstrak file kalau udah kalau udah kayak gini ini dimiliki aja lalu pilih oke nah ini file yang udah ke ekstrak ini adalah file file tes arsif 1 itu file hasil dari ekstrak kan tes arsif 1 zip jadi keluarnya disini nah sama kan file-nya kalian bisa lihat nah oke jadi gampang banget kan ya gua pikir sih mudah lah kalian juga cepet lah ngerti ini oke sekian tutorial kali ini see you Sub indo by broth3rmax